Terkenalan terlebih dahulu nama saya Muhammad Naufal, saya mahasiswa S3 di KAUS. Kebetulan saya di bidang Material Science and Engineering, di Departemen Physical Science and Engineering also. Jadi di sini akan mempersenatikan sedikit tentang KAUS. Mungkin beberapa teman-teman semua di sini ada yang tahu KAUS, ada yang belum tahu KAUS, bahkan ada yang nggak sengaja ketemu sama link ini, mungkin ada yang... Ya setidaknya kita beritahukan secara general dulu KAUS, yaitu King Abdullah University of Science and Technology. Pertama-tama KAUS ini dibangun, baru muda ya, kita baru dibangun tahun 2009, dimulai tahun 2007 pembangunannya. Dan memang pada awal pembangunannya, King Abdullah, yaitu Presiden atau Raja dari Saudi Arabia itu, ingin membangun suatu universitas yang merefleksi kepada zaman keemasan peradaban Islam pada saat dahulu. Mereka memiliki sistem, memiliki universitas atau institusi, yaitu bernama Baitul Hikmah. Jadi memang diharapkan King Abdullah University of Science and Technology ini menjadi beacon atau menjadi sarana-parasarana untuk riset di Saudi Arabia, dan memperkenalkan juga bahwa Islam memiliki riset yang luar biasa. Kemudian perbedaan dari KAUS ini sendiri dari universitas lainnya, yaitu KAUS ini tidak ada S1 untuk sekarang. Jadi mahasiswa yang ada di sini dan hanya di bagian S2 dan S3 saja, karena itu KAUS terkenal untuk fokus pada bidang riset Science and Technology. Karena S2 dan S3 memang prioritasnya adalah riset. Dan juga untuk KAUS sendiri, walaupun letaknya di Saudi Arabia, ini terbuka untuk umum, untuk semua gender, laki-laki dan perempuan, dan juga untuk semua agama. Untuk lokasi KAUS sendiri, mungkin untuk teman-teman semua yang belum tahu, KAUS berlokasi di Red Sea Coast atau di pantai dari Red Sea atau Laut Merah. Dan lokasinya sangat terjangkau dari KAUS itu sendiri jika kita ingin menuju ke Mekah, hanya membutuhkan waktu 1,5 jam. Dan juga jika kita mau berjalan-jalan ke Jeddah, kita cukup 1 jam saja. Dan untuk Madinah, memakan waktu kurang lebih 3 jam. Jadi lokasinya cukup strategis untuk teman-teman yang mungkin jenuh atau penat melakukan riset. Bisa untuk mengunjungi Mekah, untuk melakukan umroh, ataupun mengunjungi Jeddah untuk melepas lelah di mal, ataupun mengunjungi Madinah untuk sholat di makam Rasulullah SAW. Seharga besar bentuk dari KAUS itu seperti kota kecil, saya bisa bilang, di mana semua fasilitas yang ada sudah terpenuhi di dalamnya. Jadi memang by default didesain untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang ada di KAUS untuk semua resident-nya atau penghuninya. Jadi di dalam KAUS itu sendiri ada apa saja? Ya ada kampus yang jelas, kemudian dia ada residential area, yaitu tempat tinggal untuk para penghuninya, baik dari mahasiswa maupun dari para pekerja. Kemudian office untuk bekerja, yaitu open office system, ataupun closed office, tergantung dari lokasi. Dan kemudian dia memfasilitasi dengan adanya support center, dan juga supermarket untuk para penghuninya juga. Jadi secara umum semua fasilitas terpenuhi di dalam untuk para penghuni KAUS itu sendiri. Dan juga mungkin banyak orang yang memiliki, apa ya bisa aku bilang ya, salah dibikir Saudi Arabia itu isinya pasir saja gitu ya, atau desert saja gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di KAUS itu sendiri, hampir semuanya green, mereka sudah membuat sistem irigasi yang baik, sehingga tubuhan-tubuhan juga berkembang sangat-sangat baik di KAUS ini. Nah secara umum, kenapa sih teman-teman semua harus apply ke KAUS? Mungkin semua orang pada banyak yang tahu, ataupun mungkin yang belum tahu, tapi secara umum KAUS itu walaupun baru dibentuk selama 15 tahun, tapi peringkat KAUS itu sendiri sudah termasuk cukup tinggi, yaitu tergambung dari bidangnya itu sendiri. Tapi secara overall dia peringkat 119. Tapi KAUS selalu membanggakan di bagian citasinya, karena ternyata untuk umur universitas yang sangat minim, yaitu 12-13 tahun, KAUS bisa menunjukkan bahwa mereka memiliki fakulti-fakulti yang sangat luar biasa. Bisa dilihat di sini, kita masih peringkat satu untuk globally citation per fakulti. Jadi fakulti-fakulti kita memiliki riset yang sangat luar biasa. Itu sudah terindeks selama dari 2015 sampai, saya ingat, terakhir sampai 2020 juga masih. Kemudian selain itu juga, KAUS memiliki funding riset yang berlimpah. Jadi kebanyakan universitas di luar negeri, mereka mencari funding lewat melakukan pengiriman riset proposal untuk mendapatkan grant funding untuk risetnya. Tapi kebanyakan di KAUS, setiap profesor sudah memiliki base funding, sehingga profesor bisa fokus untuk mencari, untuk meningkatkan risetnya saja. Ada pun riset funding tambahan, ada diberikan oleh KAUS, nanti detailnya mungkin Mas Hadi dan kawan-kawan untuk menjelaskannya berlanjut. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas riset yang terintegrasi dengan Core Labs. Ini salah satu keuntungan dari KAUS, yaitu di mana kita memiliki Core Labs, yaitu research facility yang bisa dipakai oleh seluruh mahasiswa di KAUS. Jadi walaupun di labnya tidak memiliki fasilitas untuk melakukan sebuah pengukuran, tapi kita bisa memakai fasilitas yang diberikan oleh KAUS secara cuma-cuma, of course ada perhitungan-perhitungan di balik layar, tapi secara umum tidak ada kesulitan untuk penggunaan alat-alat di seluruh KAUS. Jadi sangat mudah untuk penggunaan alat-alat di seluruh KAUS untuk bidang riset. Kemudian kolaborasi riset antar lab dan industri sangat tinggi, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Hadi, bahwa kita memiliki banyak riset kerjasama dengan industri-industri di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian yang paling penting adalah komunitas internasional. Jadi banyak universitas-universitas di luar negeri tidak memiliki komunitas internasional yang cukup banyak. Seperti di universitas-universitas di Asia yang memiliki jumlah foreigner yang terbilang cukup rendah dibandingin dengan lokal studentnya. Tapi di KAUS itu sendiri hampir 50% itu adalah international student. Jadi bahasa yang dipakai adalah bahasa Inggris. Dan fakultinya 90% internasional, jadi hampir semuanya adalah non-Arab. Sehingga non-Saudi Arabia. Jadi bahasa yang dipakai adalah bahasa Inggris mutlak. Kemudian fasilitas lain berupa jarak yang sangat mudah untuk kebutuhan fasilitas lainnya. Ini ada 14 highly cited faculty. Kita selalu, KAUS selalu bawa 14 nama ini. Mungkin teman-teman ada yang tahu profesor-profesor di sini. Ini ada profesor-profesor yang memiliki citasi yang besar di KAUS. Citasi itu apa? Citasi itu adalah menunjukkan bahwa penelitian kalian diikuti oleh banyak orang. Dan beberapa proyek yang dipunyai oleh KAUS, salah satunya adalah KAUS juga berkerjasama dengan McLaren untuk mengembangkan sayap atau bodi dari aerodinamics performance dari Formula One Car-nya sendiri. Kemudian KAUS juga mempunyai Sahin yaitu superkomputer dengan nomor, peringkat nomor 32. Sekarang KAUS sudah punya agreement baru dengan salah satu komputer terbesar di dunia untuk membuat superkomputer baru lebih kuat dan lebih cepat daripada Sahin. Kemudian KAUS juga bekerjasama dengan Neom. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu Neom merupakan kota buatan baru dari Saudi Arabia untuk pengembangan Coral Garden Project. Kemudian KAUS juga merupakan, mendirikan salah satu tes COVID pertama di Saudi Arabia, First Kingdom FDA Approved RT-PCR Test, itu dari KAUS juga yaitu NurDX. Kemudian KAUS juga memiliki banyak perusahaan-perusahaan kecil atau startup, yaitu Mirai Solar dan Iris di mana bekerja di bidang solar cell untuk penggunaan Windows Generated Energy ataupun Flexible Solar Application. Kemudian juga kita punya salah satu startup Red Sea Farm di mana menghasilkan makanan tanaman-tanaman berbuah seperti tomat ataupun tomat yang saya tahu ya, itu menggunakan dengan salt water atau air laut. Untuk program di KAUS itu sendiri ada tiga secara umum, yaitu dari Biological Environmental Science and Engineering, kemudian ada komputer Electrical and Mathematical Science and Engineering, dan Physical Science and Engineering Division. Dari setiap departemen ini ada program studi, program studi yang sesuai yang ada di KAUS. Jadi kalian kalau mau daftar bisa lihat di sini ataupun di website-nya sendiri, banyaknya program studi-program studi yang bisa kalian pilih. Setiap program studi memiliki perbedaan-perbedaan dalam mata kuliah dan profesor-profesor yang ternaungi di dalamnya. Jadi untuk lebih jelasnya bisa lihat langsung ke website dari KAUS itu sendiri. Kemudian fasilitas riset di KAUS juga sangat banyak, ini sebagian kecil yang kita tunjukkan. Untuk Core Lab yang saya sebutkan sebelumnya, kita punya banyak alat yang dipergunakan di berbagai banyak bidang, seperti Analytical Chemistry, Bioscience, ataupun di Marine Science. Kita juga punya workshop untuk membuat alat-alat self-made from our, buat di penggunaan dalam industri kita. Kita juga ada imaging karakteristik, seperti SEM, TM, mungkin teman-teman tahu, yang kita punya NMR, itu yang jumlahnya banyak. Kemudian kita juga punya banyak center, yaitu ada Red Sea Research Center, kita juga punya Petroleum Engineering Center, Computational Bioscience, kita juga punya Combustion Research Center, kita juga punya Extreme Computer Research Center, Catalyst Center, Solar Center, dan juga Advanced Membran and Forest Center. Untuk beasiswa di KAUS itu sendiri, mungkin teman-teman bisa lihat juga di website, tapi secara umum, dia memberikan full tuition support, yaitu bebas biaya untuk kuliah, dan allowance setiap bulan, jadi kalian diberikan uang bulanan untuk kebutuhan hidup kalian, dan juga kalian diberikan relocation support secara penuh untuk kalian setiap tahunnya. Akomodasi rumah untuk single dan couple secara gratis, health insurance juga diberikan secara gratis untuk kalian, school support, tiap personal Macbook, dan juga research collaboration. Finalitas penuh yang lainnya, seperti saya sudah sebutkan, kita banyak support facility di KAUS ini, kita ada rumah sakit juga, kita ada bus untuk transportasi ke luar Jeddah, yang diberikan secara cuma-cuma, dari KAUS ke Jeddah, ataupun ke Mekah, ataupun ke Madinah, kita juga ada fasilitas untuk berenang, fasilitas untuk bermain golf, untuk berolahraga, dan sebagainya. kalau untuk pendaftaran mahasiswa baru, kita ada dua periode pembukaan, yaitu periode untuk spring, yaitu bulan Januari ini, dan periode fall, yaitu untuk bulan Agustus. Aplikasi bisa dilihat secara online di admission.caus.edu.se, pilihan jenjangnya kita ada tiga, master, PhD, ataupun master PhD, tiap jenjang memiliki tahun yang berbeda, tergantung dari jenjangnya. Persyaratan secara umum, harus mempunyai transcript dan ijazah, untuk S1, ijazah S1 dibutuhkan untuk memasuk master, ijazah S2 untuk memasuk PhD, untuk MS PhD cukup transcript dan ijazah S1. CV juga harus disiapkan, statement of full post, yaitu rencana studi kalian, yang ingin kalian lakukan di KAUS. Tiga surat rekomendasi dari profesor, ataupun dari kolega tempat kalian bekerja sebelumnya, advisor dari tempat kalian kerja sebelumnya, IELTS dan TUFEL, atau TUFEL untuk berbahasa Inggris, GRE adalah opsional. Bisa dilihat secara, jadi KAUS itu untuk admissionnya punya tiga ronde, jadi ini yang jarang diketahui oleh semua orang, bahwa KAUS itu punya tiga ronde pengambilan admisi, dan ronde ketiga itu adalah ronde yang paling terakhir, dan deadline adalah November 1st untuk spring intake. Dan untuk fall intake, ronde terakhir yaitu deadline-nya itu April 1st. Jadi kalian bisa mensubmit dokumen kalian, bahkan sebelum dari deadline tersebut, bahkan mungkin satu tahun sebelumnya juga bisa kalian submit dokumen kalian, tapi yang paling perlu kalian ketahui adalah untuk deadline dari third round admission-nya itu di tanggal-tanggal seperti ini. Dan setiap ronde-nya itu ada fase penerimaan. Jadi yang pertama, proses-proses penerimaannya atau klasifikasinya, yaitu pertama, dokumen yang kalian berikan itu akan direview oleh tim admission. Kemudian setelah direview dari tim admission, dokumen tersebut akan diberikan kepada fakulti untuk direview. Apakah bisa diterima dokumen kalian ini, dan bisa dilanjutkan ke fase berikutnya. Kemudian setelah itu akan diberikan wawancara oleh akademik atau advisor terpilih, yang mana nanti akan menginterview kalian tentang apa persiapan kalian untuk terima di kaos. Kemudian jika kalian lolos di tahap ini, kalian akan diinterview dari HR atau dari admission team. Di mana di sini kalian akan dipertanyakan tujuan dari kalian masuk ke kaos, dan bagaimana kalian bisa survive di kaos, dan sebagainya. Di sini ada sedikit tips yang bisa kita berikan untuk mahasiswa yang masuk ke jalur master dengan tesis, nanti akan saya jelaskan lebih dalam setelah ini. Untuk masuk ke jalur master dengan tesis, dan PhD dengan tesis, disarankan untuk segera mencari profesor kalian sebelum kalian melakukan aplikasi atau submission aplikasi di kaos itu sendiri. Kenapa? Karena dengan kalian punya profesor yang sudah bersedia menerima kalian, profesor kalian bisa membantu di beberapa fase step berikut, seperti faculty review committee dan academic interview process. Di sini profesor kalian bisa membantu untuk mendorong aplikasi kalian untuk lolos di fase-fase berikutnya. Cara menerima atau mendapatkan kontak dengan profesor seperti apa? Pertama, jelas cari profesornya, cari emailnya, bisa dicari di website-nya. Banyak dari website kaos bisa dilihat website lab-nya, kalian bisa melihat riset-riset dari profesor tersebut, dan kalian bisa kontak profesor tersebut. Ketika mengontak, jangan lupa untuk mencantumkan CV dan plan kalian, sehingga profesornya bisa langsung dengan sekali glance, bisa langsung membaca dan melihat potensi kalian sebagai mahasiswa. Kalau kalian cuma email untuk say hi tanpa memberikan informasi tambahan, profesor-profesor di kaos dan profesor pada umumnya juga cukup sibuk untuk aktivitas-aktivitas keseharian risetnya, sehingga sangat disarankan untuk langsung email dalam satu waktu, berupa informasi CV dan juga informasi riset dan plan kalian. Untuk studi di kaos itu sendiri, untuk master degree, secara umum kalian ada dua pilihan ketika mendaftar di master, yaitu master by course atau master by thesis. Untuk master by course, itu kalian kuliah tanpa diperlukan melakukan riset, hanya melakukan internship. secara yang kalian butuhkan adalah hanya 24 credit course. Sedangkan ketika kalian melakukan tesis, kalian dibutuhkan untuk melakukan riset tambahan kredit. Biasanya untuk Indonesia, kita sangat menyarankan untuk mendaftar master by thesis, karena chance untuk keterimanya akan lebih meningkat dibandingkan master by course. Tapi bukan berarti master Indonesia tidak bisa diterima dengan master by course. Banyak contoh di kita yang keterima master by course, tapi kami sangat selalu menyarankan untuk melakukan master by research, karena itu memiliki chance yang lebih besar. Kuliahnya jumlahnya 1,5 sampai 2,5 tahun, itu untuk kondisi normal. Dan program S2, S3 pun juga ada di kaos, yaitu MS, PhD. Jumlah kreditnya juga sama seperti master, tapi ditambah dengan kredit research untuk PhD-nya. Ada pun tambahan kredit course di 9 sampai 12 ini tergantung dari persyaratan PhD di departemen ataupun di program studi yang kalian masuki. Dan kuliahnya sama seperti pada umumnya, 4 bulan kuliah itu untuk fall and spring, dan 2 bulan kuliah untuk summer. Untuk yang PhD, kuliah pada umumnya 2,5 sampai 6 tahun. Jumlah kredit yang dibutuhkan 9 sampai 12 kredit course, dan 60 research kredit. Kuliahnya juga sama, 4 bulan kuliah fall and spring, dan 2 bulan kuliah summer. Yang perlu kalian ketahui, di PhD itu ada di 4 fase utama, yaitu fase penyelesaian course, di mana course itu bertujuan untuk menyelesaikan qualifying exam, dan setelah kalian lolos dari qualifying exam, kalian bisa melanjutkan untuk mengajukan proposal defense, dan setelah kalian mengajukan proposal defense, kalian bisa melakukan dissertation defense. Dan setiap tahap ini harus dilalui untuk PhD degree untuk mendapatkan statusnya sebagai mahasiswa lulusan kaos PhD. Untuk tips yang bisa saya berikan, nanti juga bisa ditambahkan oleh teman-teman, kolega-kolega saya di kaos. Untuk penerimaan, saya sangat menyalankan untuk apply untuk admission secepatnya. Dan kalau bisa, kejar di first round admission. Karena kaos itu memakai sistem kuota prioritas. Jadi, jika kuota sudah terpenuhi di first round admission, di second round admission, dia nggak ngebuka kuota itu. Jadi, setiap departemen punya kuota tersendiri, dan ketika kuota itu sudah terpenuhi, dia tidak membuka lagi di second or third round. Walaupun pada umumnya kaos selalu ada second dan third round, tapi dia tidak memberitahukan apakah kuota tersebut sudah terpenuhi atau tidak. Jadi, saya sangat mengajurkan untuk apply first round, karena teman saya ada yang sudah keterima di profesor. Salah satu mahasiswa dari Pakistan, dia cerita, dia sudah keterima di kaos lewat jalur profesor, tapi begitu masukin admission, dia tidak bisa diterima karena kuotanya sudah penuh. Pada saat itu, dia daftar di third round admission. Jadi, disarankan langsung apply di first round admission, sehingga dia keterima di semester berikutnya. Kemudian, kontak approval profesor terlebih dahulu untuk menikahkan chance terima, seperti yang saya bilang sebelumnya. CV pengalaman yang menunjang, dan plan of research untuk studi yang matang. Jadi, kalau bisa ketika menuliskan CV, masukkan informasi-informasi yang berhubungan dengan riset kalian. Jadi, untuk informasi-informasi penunjang. Tidak usah memasukkan semua informasi CV-CV yang begitu banyak, yang cukup penting, tapi yang menunjang untuk research kalian. Dan juga planet research, atau yang tadi saya bilang sebelumnya, statement of purpose, itu juga sangat penting. Tentang apa yang bakal kalian lakukan di kaos itu. Cara bagaimana nulis yang bagus, baca banyak paper sesuai dengan profesor yang kalian tuju. Ataupun bidang yang kalian tuju. Terus, juga untuk bidang ketika wawancara, paling penting adalah tunjukkan kepedaan kalian dalam akademik. Tunjukkan bahwa kalian bisa survive di kaos dengan mendapatkan nilai yang bagus di kelasnya. Itu yang paling penting di wawancara. Dan tunjukkan juga tujuan kuliah kalian itu untuk riset atau untuk pengembangan sains pada umumnya. Jangan tujuan kalian masuk kaos adalah untuk umroh dan untuk haji. Jadi, kalau kalian suka menyebutkan kata-kata seperti itu, biasanya langsung diterima di bagian administrasinya. Jadi, harus dipikirkan kembali jawaban-jawaban kalian ketika wawancara. Jadi, dipersiapkan sebelumnya untuk wawancara. Dan juga salah satu metode bagus untuk terima di kaos, apply visiting student. Jadi, kalian bisa apply visiting student. Jadi, kalian bisa mengenal dulu profesor-profesor di kaos dan kalian punya kenalan baik dengan profesor tersebut. Sehingga kalian bisa membangun komunikasi dan profesor itu bisa membantu kalian untuk keterima di kaos. Itu juga salah satu cara untuk keterima di kaos. Tips studi dan riset di kaos, pada umumnya ya, cuma mungkin karena kaos itu fokus riset. Jadi, kalian walaupun ambil kelas dan kelasnya lumayan berat di kaos, kalian juga harus fokus untuk melakukan riset. Jadi, bagi-bagi waktu yang baik aja untuk bisa kuliah sekaligus melakukan riset. Terus juga, secara umumnya juga untuk riset yang baik kalian harus banyak baca paper sesuai bidang, review paper, dan artikel paper. Jadi, yang buat kalian yang belum tahu apa itu paper, apa itu jurnal, mungkin dari sekarang harus cari tahu banyak tentang riset itu seperti apa. Karena di kaos ini diharapkan ketika kalian masuk, kalian sudah harus paham ini semua, tidak menghabiskan waktu untuk belajar apa itu riset, apa itu paper, dan sebagainya. Dan selama di riset itu sendiri, perbanyak diskusi sesama anggota lab dan saling membantu. Jadi, kalian bisa menghasilkan produktif riset di kaos itu sendiri. Dan dengan saling membantu, kalian bisa memperbanyak jumlah sitasi yang kalian butuhkan untuk next step of your phase. kemudian juga ahli bidang di, ya, untuk kolaborasi, tadi juga ada tips untuk kolaborasi. Paling benar adalah kalian harus ahli di bidang kalian, sehingga chance untuk kolaborasi datang dari berbagai universitas. Alhamdulillah di kaos ini sendiri, kita banyak tawaran kolaborasi, apalagi untuk kalian yang bekerja di riset-riset yang merupakan riset utama dari kaos. Kalian bakal banyak opsi untuk kolaborasi. Untuk di kaos itu sendiri sangat banyak, kalian bisa diskusi banyak dengan sesama teman. Tidak hanya di Indonesia, tapi teman-teman di luar negeri. Sehingga kalian bisa kolaborasi sesama di kaos. Dan juga kalian bisa kolaborasi dengan universitas utama terkenal seperti MIT, Cambridge, ataupun Oxford. Itu karena kita banyak kolaborasi link dengan universitas lainnya. Ini sedikit informasi tambahan bahwa mahasiswa dan pekerja di kaos sangat banyak. Jangan khawatir. Untuk kalian yang merasa takut kaos itu cuma sedikit orang, kita ada banyak orang di sini. Ini beberapa aktivitas kita, yaitu waktu kita lagi 17-an sama ketika lagi foto bersama setelah sholat id. Ini beberapa link yang bisa kalian datangi untuk informasi lebih lanjut. Utamanya adalah kaos.edu.se untuk study. Ini yang utama. Untuk admission, ini yang paling utama. Semua informasi admission ada. Untuk website kaos, ini saya belum masukkan. kaostina.com Ini saya lupa ganti. Itu website terbaru dari Kaos Tina. Itu informasi tentang aktivitas kita seharian di kaos. dan itu mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih untuk Mas Noval. Sangat menarik ya Mas. Ini sangat detail juga. Tadi juga Mas Noval menjelaskan ada banyak tips ya. Termasuk dari Mas Sukaul, sebagaimana kolaborasi juga. Boleh disampaikan, Mbak? Mas, tadi itu cukup menarik dari ketika ada yang langsung dari MS atau PSD itu hanya ditempu 4 sampai 6 tahun. Sedangkan PSD itu langsung 6 tahun, Mas. Apakah MS, PSD ini lebih memperpendek dari masa studi ya, Mas Noval? Jadi sebenarnya MS, PSD itu memotong waktu kalian untuk beberapa, tergantung departemennya masing-masing ya. Cuma pada umumnya, dengan kalian mengambil MS, PSD, kalian memotong jumlah kursus yang diambil untuk PSD. Jadi intinya memotong mungkin 1 tahun ya, dari waktu yang bisa kalian tempuh ketika kalian mengambil Master sendiri dan PSD sendiri. Tapi yang saya lihat kelebihan utama dari MS, PSD itu, riset kalian itu berkelanjutan. Itu yang paling utama. Jadi ketika kalian MS, lanjut ke PSD itu, kalian itu bisa mendapatkan, ibaratnya kalian bisa melakukan riset seperti PSD dari Master. Itu yang sangat bagus menurut saya ya. Ya baik. Terima kasih, Mas. Kalau misalkan nih, dalam perjalanannya ketika MS, PSD, ini sebenarnya mirip-mirip dengan kalau di Indonesia adalah PMDSU ya, Program Master Dokter Unggul. Jadi itu apakah, misalnya Mas, dalam perjalanannya misalkan ketika aplikan atau pendaftar, ketika mereka apply untuk MS, PSD, dalam perjalanannya mereka belum bisa menyelesaikan apakah bisa mendapatkan gelar MS atau Master saja? Ya, itu bisa. Jadi dari kaos itu sendiri, saya tidak masukkan chart-nya tadi ya, karena tergantung tiap departemen beda-beda, jadi saya tidak masukkan chart-nya. Tapi secara umum, ketika kalian sudah menyelesaikan Master, kalian diberikan kesempatan untuk mengambil gelar Master tersebut atau tidak. Ketika kalian tidak mengambil gelar Master, kalian jadi tidak, MS, PhD kalian cuma dapat gelar PhD. Tapi kalian bisa mengambil gelar Master dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diberikan dari departemen. Tapi bisa, secara umum bisa kalian. Jadi ketika berjalan MS, PhD, kok saya mau dapat MS ya, worst case lah, jaga-jaga lah kalian. Jadi yaudah, kalian diperbolehkan untuk mendapatkan gelar Master dengan memenuhi persyaratan-persyaratan. Jika kalian Master by Research, jadi kalian harus memenuhi riset. berupa submission dari tesis kalian, defense dari tesis kalian. Tapi itu tergantung dari departemennya masing-masing. Ini sekaligus nyambung, ada pertanyaan, Mas, MS, PhD itu untuk fasilitasnya sama ya dengan program MS atau PhD aja? Iya, sama. Jadi sebenarnya MS, PhD itu cuma sekedar title atau gelar yang bakal kalian raih. Tapi pada dasarnya semua fasilitas, semua fasilitas riset yang saya sebutkan disini, fasilitas riset yang kalian dapatkan, itu akan sama. Perbedaannya pasti ada di bidang allowance, cuma itu akan sangat spesifik nanti. Baik, terima kasih. Tadi ada beberapa pertanyaan dari peserta, sebagian sudah dibantu oleh Mas Andika ya, sudah dibahas lewat kolom chat kami, sangat berterima kasih Mas Andika juga sudah bantu melalui kolom chat untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Kita akan masih keep ya Bapak-Ibu. Terima kasih sudah saat interaktif di kolom chat juga. Dan terima kasih untuk Mas Naoval. Mas Naoval tetap stay di sini ya Mas Naoval. Jangan leave dulu. Kami akan undang ke pemateri berikutnya, yakni pemateri kedua. Kami akan mengundang pemateri berikutnya, yakni Mas Andika untuk mempercepat waktu karena di Saudi sendiri. Setelah ini adalah jam selatuh Jumat. Monggo Mas Andika, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Mas Lipto. Selamat pagi Mas. Terima kasih Mas. Kita langsung aja ya. Siap. Monggo Mas. Oke. So, sebentar saya share screen dulu. sebenarnya banyak pertanyaan yang udah muncul dan saya terus udah jawab. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya lagi, silahkan tinggalkan. Nanti ganti novel yang jawab ya. nanti ganti novel yang jawab. Oke, screen aja deh. Eh, jangan. Ini aja deh. Oke, teman-teman bisa lihat semua screennya. Halo? Bisa Mas. Oke, saya lanjut ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kehidupan post-doktoral riset di kaos. Nanti ada beberapa fakta, ada beberapa mitos, dan bagaimana cara apply sebagai post-doktoral riset di kaos. Next. Oke. Eh, sedikit. Jadi, sekarang saya posisinya sebagai post-doktoral riset di ANPERG. ANPERG itu adalah Alian, ini Petroleum Engineering Research Center sejak Februari kemarin sampai sekarang. Dan apa, sebelum saya jadi post-doc, saya juga sebagai PhD di kaos. Jadi, saya PhD dulu 2016 sampai 2021. kemudian jadi post-doc. Dan sebelum saya ambil PhD, saya sempat bekerja juga di industri, oil and gas. Dan sebelumnya lagi, saya ambil master dan apa namanya, S1 di teknik fisika ITB. Jika ingin tahu tentang saya, ada ingin ngobrol, bisa kontak Instagram-nya dan Facebook-nya yang sudah saya tunjukkan di slide. Jadi, kenapa kita harus post-doc ya? Jadi, sebenarnya post-doc itu adalah sebagai keberlanjutan studi. Sebagai independent researcher. Jadi, bisa dilihat dari meme yang ada di sebelah kanan ini. bagi profesor, dia melihat undergrad itu sebagai seorang bayi yang harus disuapin, harus dikasih tahu. Ketika PhD student itu, dia sudah mulai ngerti apa yang harus dilakukan. Cuma dikasih sedikit arahan, dia harus bisa jadi seorang PhD. Sebagai post-doc itu, bahkan tidak hanya kita harus studi sendiri, tapi seorang post-doc harus bisa membimbing. Membimbing teman-teman dari S1 maupun dengan PhD-nya. Dan jika memilih post-doc, biasanya dia sudah memilih karir di akademia. Jadi, sebelum ingin jadi asisten profesor, itu dia post-doc dulu untuk beberapa kampus. Tapi, mostly di kampus di Indonesia, kita tidak perlu post-doc juga bisa langsung daftar sebagai katakanlah asisten profesor di kampus. Tapi, untuk kampus di luar negeri, biasanya dia mencari asisten profesor yang sudah memiliki pengalaman sebagai post-doc. Dan bisa juga, post-doc itu adalah sebagai jembatan jika ingin bekerja di industri, di bagian research and development. Jadi, sebenarnya tidak harus post-doc. Lulus PhD juga bisa kerja di research and development. Tapi, sebagai post-doc, itu adalah nilai bonus. Dan, apa sih responsibilitinya jadi seorang post-doc? Bisa teman-teman lihat sendiri, nomor satu adalah research. Nomor duanya research lagi, nomor tiganya adalah research lagi. Jadi, research terus adalah yang paling utama. Setelah research, kita harus melakukan publikasi di scientific publication, jurnal atau conference. Kemudian, biasanya ada juga post-doc yang harus menulis research proposal. Mostly, kayak di kampus-kampus di Eropa, di Amerika, di Jepang, atau dimanapun. Mostly, dia harus menulis research proposal. di mana dana research itu dipergunakan untuk gaji kita atau untuk membiayai research hidup kita. Ada beberapa kampus yang mewajibkan post-doc itu untuk jadi seorang teaching assistant. Untuk mengajar di lab, mengajar di kelas jika profesornya tidak bisa masuk. Dan yang terakhir adalah mentoring master dan PhD student. Jadi, biasanya kalau post-doc itu tidak hanya dia research sendiri, tapi dia juga membimbing adik-adiknya ya, PhD sama masternya. Atau mungkin S1 juga untuk di beberapa kampus. Seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya adalah kenapa harus daftar ke post-doc di kaus? Jadi, kita sudah tahu secara general post-doc itu seperti apa, pekerjaannya, dan kenapa harus di kaus. Jadi, ada beberapa poin kenapa harus daftar ke kaus. terkait dengan reputasi tapi saudara Nova sudah menjelaskan secara detail kenapa kaus itu dikatakan sebagai kampus yang terbaik di Saudi Arabia dan rising star di dunia ini. Karena walaupun dia umur muda-muda, tapi dia dihuni dihuni dalam takut oleh profesor-profesor yang bertaliber dunia dan dilengkapi dengan fasilitas terbaru, tercepat, tercanggih yang ada saat ini. Kemudian, riset internasi juga sangat up to date dengan yang dibutuhkan oleh dunia saat ini. Kita juga sudah seperti singgung tentang COVID, tentang superkomputer, solar, dan geothermal juga sekarang sudah mulai ada dan juga lebih ke arah pembangunan teknologi untuk country development. Agrikultur juga termasuk di situ. Salarinya juga sangat menarik, nanti kita akan bahas sedikit. Quality of life di mana semuanya sudah tersedia di kampus dan jenjang karirnya. Ini adalah kenapa kaus terbaik dan sudah dijelaskan oleh Nova, jadi kita akan skip aja ya. Yang jelas adalah kaus itu terbaik di bidang sitasi di bidang risetnya. Kenapa risetnya tinggi? Karena orang-orang di dunia ini sudah meng-acknowledge hasil pekerjaan hasil riset dari kaus. Maka disitasi oleh banyak orang. Artinya hasil riset itu sangat bermanfaat dan diakui seperti itu. Jika kita bekerja di lingkungan seperti itu, otomatis kita pun terbiasa dan terbawa dengan lingkungan peneliti dan bisa menghasilkan hal-hal atau hasil riset yang berguna untuk orang lain juga. Kemudian set of the art tadi juga sudah disembahas ya, kita kaus sudah kerjasama dengan McLaren, kita punya kaus supercomputer Sahin 2 dan nanti akan lagi Sahin 3 yang bakal lebih cepat lagi. Kemudian penelitian tentang COVID dan juga kerjasama dengan Red Sea dan MIOMS. Jadi tadi sempat ada pertanyaan juga apakah langsung jadi pegawai MIOMS? kita tetap harus daftar lagi ya kalau ingin jadi pegawai MIOMS. Tapi biasanya MIOMS itu sudah meng-acknowledge lulusan kaus dan beberapa lulusan kaus itu bekerja di MIOM untuk membangun kota masa depan ini. research research team tadi juga sudah dibahas oleh NOVA ada banyak research team ada 13 research center teman-teman bisa masuk bisa buka website kaus nanti di sana ada bagian research nanti dilihat yang mana yang cocok dengan saya jika cocok langsung dilihat apakah memang yang sedang diteliti itu merupakan hal yang saya sukai kalau cocok suka baru dilihat apakah ada lawangan pekerjaan atau tidak sedikit lagi dibahas disini kita ada research center jadi buat teman-teman yang sekarang bergelut di bidang marine marine science marine biological environmental science untuk marine itu bisa melihat research research center jika teman-teman yang bekerja di petroleum engineering geoscience drilling itu bisa mengintip petroleum engineering research center apakah ada yang cocok kalau ada yang cocok bisa di apply buat teman-teman yang di material science combustion itu bisa melihat combustion research center yang bioscience komputer bisa melihat komputer bioscience ekstrem komputer dan material science yang lain juga bisa di katalis bisa juga di solar center teman-teman yang di chemical engineering itu bisa di membran juga bisa di porus itu juga material science jadi sebenarnya kalau saya perhatikan dan saya lihat material science adalah salah satu pusat pusat sebagai pusat risetnya kaos yang paling maju karena dia bisa masuk ke berbagai bidang dan dia juga sangat agresif dalam publikasi karena karena juga ditunjang oleh fasilitas yang baik yang terbaik jadi dapat satu material baru langsung publish dapat satu material baru langsung publish dia sangat agresif jadi buat teman-teman yang kebetulan sekarang ada di material science beruntunglah kalian kalau kalian itu sekarang di dunia yang sangat dinamis dan kaos adalah salah satu tempat yang terbaik dan bisa kalian pilih untuk melanjutkan studi kalian selain research center itu punya alat-alat dan punya fasilitas tersendiri ada juga pendukung laboratorium pendukung core lab kita bilang jadi untuk kemistri buat fisik bahkan untuk kita mau survei ke laut kita punya kapal sendiri kita punya kapal RV ini buat research vessel kaos juga punya greenhouse buat teman-teman yang di agriculture untuk teman-teman yang suka untuk manufacturing bikin bikin suatu alat kita punya workshop waktu saya PhD di kaos pun juga saya bikin alat itu saya desain sendiri dan desain saya kirimkan ke teman-teman di workshop dan dia bikinkan alat untuk saya untuk teman-teman yang suka melihat hal-hal yang detail kita punya imaging core lab untuk melihat hal-hal bahkan kecil sampai ke mikro atau nanoscale biasanya teman-teman dari biologi geologi bahkan teman-teman material sains itu mempergunakan fasilitas ini dan ada juga supercomputer imaging buat 3D imaging dan dengan kecepatan tinggi dan supercomputer ini juga tidak hanya dipergunakan oleh kaos tetapi juga perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kecepatan dalam komputasi dan supercomputer kaos itu dipergunakan juga contohnya dengan perusahaan minyak Saudi Aramco dan perusahaan-perusahaan lain bahkan ada kapus lain juga menebeng supercomputer di kaos mungkin kolaborasi lebih baik fasilitas tadi juga saya sebutkan sama ANOVAL tapi saya update sedikit disini masalah salari salari untuk postdoc di kaos itu rangenya dari Rp50.000 sampai Rp60.000 per tahun atau kurang lebih sekitar Rp50.000.000 Rp60.000.000 per bulan gajinya dan tidak ada teks jadi bisa dilihat sangat menarik sekali dari segi salari tapi ingat juga walaupun salari kita tinggi tapi pengeluaran bulanan kita juga tinggi jadi makanan disini memang dibilang mahal makanan mungkin grocery kita bilang jadi walaupun gaji kita banyak tapi pengeluaran kita juga banyak dibandingkan di Indonesia tapi tetap netnya itu masih jauh lebih banyak bisa kita kantongin banyak full relocation jadi baik postdoc maupun student itu full relocation support jadi kita dan keluarga kita akan diberangkatkan dari negara country kita dari Indonesia secara gratis free housing untuk yang postdoc single atau punya family bahkan punya anak ada free housing tapi ini saya kasih bintang karena untuk anak yang banyak misalnya anak yang banyak itu tidak bisa tinggal di apartemen harus naik harus di upgrade ke villa kita bilang sebenarnya villa itu rumah juga sebenarnya boleh dinyalakan mic-nya lagi mas Andika maaf tadi kami memute ada yang oke sudah sudah dengar lagi suaranya sudah mas oke balik lagi ya nah free housing jadi kalau misalnya kalian single kita postdoc single kita akan ditempatkan di satu unit apartemen atau sharing apartemen atau sharing rumah ketika kita punya istri kita akan tinggal di dedicated apartemen atau single house satu kamar punya anak nanti kita akan ditempatkan di dua kamar rumah gitu tapi tanda itu kalau misalnya kita punya anak dua atau lebih kita harus tinggal yang kamarnya dua nah ketika kamarnya dua kamarnya harusnya dua atau tiga nah itu kita harus bayar tambahan nanti akan dideduksi dari gaji kita itu bakal dipotong lah gajinya gitu ya karena kita upgrade rumah tapi yang jelas kalau kalian single atau istri punya anak satu itu free insurans insurans juga free untuk kita tapi untuk istri dan anak ada tambahan sekolah kalau kalian punya anak sekolah di sini itu sekolahnya gratis untuk kindergarten dan grade 1 sampai grade 12 free gratis dia mengikuti IB ya itunya kurkulumnya jadi kayak kalau di Indonesia itu udah kayak international school ya kalau international school yang di Indonesia itu sama dengan di sini bahkan saya melihat fasilitas sekolah anak di kaos itu malah lebih bagus dibandingkan fasilitas international school katakanlah di Jakarta karena saya pernah tinggal di Jakarta dan pernah lihat seperti apa gitu ya jadi di sini gratis jadi kalau di Indonesia mungkin sebulannya setara dengan anak-anak yang bayar SPP-nya mungkin sekitar 20 juta 30 juta sebulan terus tapi kalau untuk daycare kita harus bayar sendiri karena itu di luar sekolah ya terhubungan ada annual travel allowance jadi buat untuk master PhD dan postdoc dan mungkin yang perlu juga ada annual travel allowance jadi kita punya semacam kayak uang saku yang diberikan setiap setahun sekali untuk jalan-jalan dalam kandang kutip ya jalan-jalan jadi katakan kita ingin pulang ke Indonesia untuk ketemu orang tua kita dapat allowance yang harga yang totalnya satu satu kali gaji satu bulan kali gaji jadi saya dibilang sebagai gaji ke-13 lah buat teman-teman juga akan disupport laptop atau workstation untuk menunjang jadi buat teman-teman yang gak punya laptop katakanlah walaupun zaman sekarang pasti punya laptop dan membutuhkan komputasi yang lebih tinggi biasanya di-provide sama kampus dan tadi juga saya disebutkan ada broadcast research support jadi kita mulai dari dosennya world class world class professor akses gratis maksudnya akses disini adalah kita tuh punya akses banyak jurnal secara gratis jadi gak perlu subscribe karena ada beberapa jurnal yang kita harus subscribe kan jadi mau membaca jurnal ini tapi gak bisa harus subscribe nah kaos itu tuh udah punya akses kebanyak banget jurnal jadi kita gampang aja mau lihat jurnal dimana-mana tuh most likely gratis itu dan tentunya jurnal-jurnal yang bagus Q1, Q2 seperti itu fasilitas mungkin saya skip ya karena tadi Nova sudah menjelaskan tentang kaos tentang housing juga ini salah satu contoh rumah yang tiga kamar melingkungannya bisa teman-teman lihat lingkungan seperti apa jalanannya housingnya taman-tamannya saya skip nah buat transportation karena kita tuh tinggal di kampal jadi mudah banget untuk kita berkomunit berkomunit bertransportasi ada golf car rental jadi buat teman-teman yang gak punya misalnya punya keluarga punya anak gak punya sim katakanlah tapi pingin pingin jalan-jalan di dalam kaos dengan nyaman bisa sewa golf rental lebih enak lagi kalau kita punya sepeda sendiri bisa beli juga di kaos bisa beli di jeda kalau misalnya gak punya kendaraan ada e-scooter rental jadi bisa ada kayak ini lah kayak apa ya kayak Xiaomi gitu kayak Segway lah rental yang bayarnya per menit lah tuh ada juga kaos on demand kalau saya bilang sih kaos gojek jadi dengan aplikasi kita minta dijemput dimana di drop dimana dan gratis ini juga ada in campus gratis jadi ada bus yang dia tuh punya track sendiri kita mau kemana tiga dilihat tracknya kemana itu gratis juga dan ada juga yang off campus jadi setiap sore setiap jam 6 jam 5 jam 6 atau kalau misalnya hari Jumat pagi-pagi sore siang sekitar jam 1 ada yang keluar campus ke Jeddah ke Mekah Madera dan gratis juga jadi buat teman-teman yang gak punya kendaraan ingin ke Jeddah bisa naik big bus dan biasanya big bus ini drivernya orang Indonesia loh nah ini children campus jadi ini bisa dilihat teman-teman ya di belakang itu sorry nah di belakang ini adalah komplek perumahan dan ini adalah komplek sekolah bisa dilihat komplek sekolah ini besar banget ya ini buat anak-anak dari kelas 1 sampai SMA ya kampusnya sekolahnya ada buat olahraganya dan ada ini sepak bola jadi lengkap buat anak-anak sangat enak sekali ada fasilitas tadi juga disebutkan sama Noval bisa hubroh haji bahkan kalau haji itu kalau kita warga tinggal di Saudi ada privilege lah jadi kita gak perlu nunggu-nunggu sampai 10, 20, 30 tahun tapi kita tinggal ada pembukaan haji kita daftar kemungkinan besar bisa diterima dan bisa langsung haji saat-saat itu juga sekarang gimana caranya apply ke KAUS sebagai postdoc pertama sebelum kita apply ini ada beberapa checklist ini teman-teman bisa snapshot ini dulu atau mungkin bisa lihat lagi di Youtube channel pertama kita harus cari tahu passion kita kita maunya di akademia atau di research gitu kenapa kita mau daftar postdoc nanti seorang misalnya ditanya juga sama profesor terus ketika oke saya punya passion di akademia kemudian saya mau daftarnya kemana disiplinnya kemana apakah kita mau fundamental science atau apakah mau application kita suka di environment health, engineering komputer machine learning sekarang lebih ramai itu data science nah ketika saya oke saya ingin di machine learning cari profesornya gimana cari profesornya lihat jurnal-jurnal yang kamu suka misalnya saya suka tentang machine learning tentang image analysis misalnya siapa sih yang berkecimpung di bidang itu cari profesornya kalau udah kata profesor lihat profesor itu lagi studi apa research studinya cek biasanya profesor itu punya personal website atau punya research group apa sih sedang pekerjakan sedang dia kerjakan apakah ada sesuai dengan yang saya ingin kerjakan kalau sudah cocok kirim email emailnya yang profesional dan concise profesor itu waktunya sangat sibuk sekali gak bisa kita kasih kirim email yang sampai 2-3 paragraf satu paragraf concise to the point kamu maunya apa saya sukanya apa saya mau apply gitu nah kalau misalnya di reply oke minta waktu untuk diskusi atau interview nah ketika sudah interview dapat baru daftar gitu ya nah kalau misalnya bisa juga dengan sisi lain dengan sisi lain cara lain cari dulu online vakensinya lihat ke kaos website kalian bisa masuk ke kaos.edu.sa nanti masuk ke apa namanya karir ya kalau misalnya job gitu nanti cari di bidang postdoc gitu ada di situ di website atau di linkin buka linkin ketik kaos pilih job nanti ada listnya di situ postdoc position apa aja dan dimana aja atau bisa juga cari di related community association atau job hunting website itu biasanya ada juga tapi saya lebih saranin ke website asli atau ke linkin kemudian jangan lupa untuk build connection gitu maksudnya cari tahu dari teman dari ex colleague atau ex postdoc misalnya ada punya teman postdoc dulu postdoc dimana di Jepang misalnya oh sorry teman-teman di Jepang oh ada postdoc di kaos tadi ya oh iya coba tanya dulu di kaos ada profesor yang cocok dengan bidang saya segala macam jadi itu atau tanya profesor kalian sendiri gitu yang terakhir adalah ini yang paling penting misalnya karena suka seledor ya jangan kontak profesor kalau kamu tidak tahu apa yang mereka kerjakan gitu jadi harus tahu dulu dia ngerjain apa baru di kontak seperti itu dan ini adalah sekuensnya pertama find vacancy tadi bisa dari online atau mungkin apa namanya dari paper ya kemudian kontak profesor harus pertama kali kontak profesor dulu nanti kalau udah kontak di reply minta waktu untuk interview kalau cocok dan kata profesor oke baru apply online application sudah di apply nanti ada lagi HR interview kalau oke sama HR interview ada background check nah background check ini memakan waktu beberapa minggu kalau semua sudah oke nanti baru dapat offer letter udah offer letter selesai akan mengurus visa sampai start working nah berapa lama sih proses dari awal sampai akhir itu kurang lebih 3 sampai 12 bulan kenapa 3 bulan karena tadi mulai dari daftar sampai interview segala macem paling cepat 3 bulan kenapa sampai 12 bulan ada yang bisa bermasalah di bagian visa ada juga yang saya mau lulus PhD tapi masih tahun depan ada juga dan beberapa profesor mau untuk menunggu sampai kamu lulus misalnya oh saya tahun keempat PhD tahun kelima PhD kapan lulusnya 6 bulan lagi atau tahun depan lulus nah jalanin aja dulu daftar aja dulu nanti kalau ketika sudah diterima oh masih 6 bulan lagi lulusnya gak masalah biasanya profesor tuh bersedia untuk menunggu selama 1 tahun dan ketika ketika ada waktu menunggu ini biasanya bisa juga dimanfaatkan profesor untuk menulis proposal research misalnya wah saya mau meng-hire si A si A ini dia punya kemampuan di bagian coding misalnya nah si profesor bisa bikin proposal research mau melakukan studi tentang machine learning nah calon postdocnya adalah si A ini bisa kayak gitu jadi sangat fleksibel dan jangan ditunggu-tunggu lagi kalau udah memang sudah tinggal di tahun terakhir segera daftar postdoc jangan dulu lulus dulu baru daftar postdoc nah ini salah satu contoh ya online vacancy bisa teman-teman buka di kaosadu.se dan kemudian ada about ada postdoc research position bisa kesini nih ke about nanti cari research position dan ini banyak tadi saya cek hari ini kalau nggak salah ada 51 postdoc position kosong 51 per hari ini jadi coba cek-cek apa dia cocok atau nggak kalau ada cek langsung apply dan biasanya sebelum apply ini disarankan disarankan ya sebelum apply ini kontak profesornya dulu bilang ke profesornya kalau saya melihat ada open ada open recruitment buat postdoc di bidang ini apakah saya bisa bisa daftar atau tidak atau minta waktu baru apply kalau apply dulu baru kotak profesor bisa aja cuma chance-nya kalau saya bilang chance-nya lebih kecil ini contoh kalau di link-in contoh ke link-in ketika aja kaos di search nanti masuk jobs nanti kelihatan ada yang dicokan contohnya postdoc sini ada fakulti bahkan ada postdoc juga di bagian life cycle biology kalau misalnya itu ini tipikal question ketika interview ya misalnya sama profesor misalnya dia tanya itu apa kamu riset interesnya apa kenapa penting untuk melakukan riset itu kamu sekarang lagi kerjain apa makanya saya bilang lebih enak kalau lagi masih PSD jadi dijelas oh saya lagi masih PSD lagi mengerjakan A tapi kalau kamu udah lulus sudah lulus PSD dan belum dapat pekerjaan kamu lagi ngapain saya lagi nunggu nunggu pekerjaan itu kan terkesan kurang apa ya kurang profesional kurang siap jadi makanya kalau selama masih PSD itu lebih baik atau misalnya kamu lagi bekerja sekarang udah lulus PS2 kemudian lagi bekerja itu juga bagus misalnya kamu tanya sedang apa saya sekarang sedang bekerja di industri oil and gas misalnya saya bekerja di industri pangan di industri energi nah saya ingin PSD untuk katakanlah melanjutkan kompetensi saya ingin belajar lebih banyak tentang apa yang sedang saya ketika sekarang itu bagus karena ditanya apa sih the biggest goal kamu oh kadang-kadang ditanya the biggest achievement kamu apa apa sih tujuan utama hidupmu ada ada lagi pertanyaan tricky are you willing to do blablabla misalkan profesornya misalnya sedang mengerjakan sebuah studi tentang kata-kata tentang marine tentang shark tentang hue misalnya tapi kamu misalnya tentang kura-kura kamu mau gak mengerjakan tentang shark dibandingkan kura-kura itu bisa pertanyaan tricky ingin melihat apakah profesor itu ingin melihat apakah si calon postdoc ini dia orangnya fleksibel atau tidak atau mungkin dia keras kepala nah kemudian pertanyaan lagi bagaimana background kamu match dengan apa yang saya bekerja sekarang jadi kadang-kadang ada yang bertanya terus saya gak cocok bidang saya nih dengan apa yang di profesor sedang kerjakan tapi ditanya apakah cocok atau tidak itu juga pertanyaan melihat apakah kita bisa membawa knowledge yang kita punya sekarang di apply di apa yang sedang kerjakan oleh profesor bisa jadi beda tapi kan basicnya sama misalnya kayak gitu misalnya kita backgroundnya computer science untuk communication tapi ada juga profesor computer science tapi lebih ke machine learning atau data science tapi kan kita punya ilmu coding misal terus ada lagi pertanyaan tricky kamu tau gak tentang ini tentang itu biasanya technical question dan teman-teman tau lah kira-kira technical question yang di bidang kalian seperti apa itu buat melihat kompetensi kita dan yang terakhir bisa ditanya tell me about your previous publication implication jadi kamu udah publish belum publikasi kamu apa implikasi dari publikasi kamu apa makanya penting juga sebelum daftar postdoc kita punya publikasi di jurnal yang bagus tentunya kalau gak punya publikasi itu chance untuk diterimanya sangat kecil sekali kalau pertanyaan dengan HR biasanya ditanya education background kita family status misalnya kamu udah punya anak atau belum udah menikah segala macam karena nanti akan menjadi pertimbangan ketika di hire itu nanti ditinggal apa tinggal di mana rumahnya di mana kayak gitu lah international travel juga ditanya bisa kamu travel kemana aja untuk melihat apakah se fleksibel itulah kita apakah kita itu orang yang suka diam di rumah gitu atau suka dengan adventurous lah goal selama dan setelah postdoc dan ditanya future plan kamu mau kemana setelah lurus dari kaos apakah ke industri apakah ini bisa pertanyaannya kayak gitu oke mungkin ini dua slide terakhir sub important notes ini penting juga bisa kalian screen capture penting ya yang pertama kalau kita daftar postdoc dan sudah diterima kontraknya biasanya kontrak pertama itu satu atau dua tahun ya kemudian bisa diekstensi sampai dengan lima tahun maksimum setelah lima tahun kemana kita bisa berharap dipromosikan jadi riset saintis atau kita harus keluar dari kaos jadi asisten profesor di tempat lain atau mungkin cari postdoc di tempat lain lagi terus postdoc salarinya itu biasanya kan dari pocket ID dari profesor jadi profesor itu udah punya uang sendiri udah punya funding sendiri dari kaos itu dipakai untuk membiayai postdoc tapi itu tidak berlaku untuk orang yang lulusan kaos jadi misalnya kayak saya gitu saya kan dari kaos lulus dari kaos ingin jadi postdoc di kaos itu gak bisa dari pocket ID dari profesor harus dari external funding jadi lebih susah jadi sebenarnya potensial hire untuk external aplikan itu jauh lebih baik lebih mudah dibandingkan internal aplikan tapi kalau misalnya memang profesor itu punya external funding insya Allah bisa rekrut PSD dari dalam kenapa saya kayak gitu karena kaos itu punya visi lulusan kaos itu harus menyebar ke seluruh dunia untuk memperkenalkan kaos sebagai ambasador kaos lah oh saya tuh lulusan kaos loh kemudian tadi very important to have a contact with profesor before applying gimana sih caranya biar ketemu profesor dari conference misalnya kalian ke conference ketemu profesor ada profesor dari kaos make contact gitu kemudian ada meeting sama profesornya kemudian open collaboration tadi ada teman-teman nanya gimana caranya biar misalnya kaos saya ngejain yaudah bikin kolaborasi sama profesor di kaos bisa juga visiting student ini visiting student juga pas lagi kita PSD kita lagi PSD di katakanlah di Indonesia ingin jadi visiting student di kaos nanti kan kerja dia 3-6 bulan dan melihat profesor wah ini anak bagus nih saya mau hire sebagai postdoc nah itu penting juga gimana caranya jadi visiting student bisa masuk ke bisa buka website kaos nanti cari visiting student kemudian apply kalau dibilang having a similar background dengan profesor itu sangat penting tapi punya motivasi untuk belajar hal yang baru dan mengikuti apa yang profesor itu kerjakan itu juga sangat penting juga jadi kita tidak boleh keras kepala terus ini juga prepare a solid teaching statement research statement postdoc objective and future goal ini harus bagus kalian harus mentailor mempersiapkan dokumen ini sangat matang sekali sebelum menemukan daftar karena kalau misalnya masih mengambang biasanya profesor itu tahu ini orang cuma asal-asal daftar postdoc oke slide terakhir tadi post and crunch sebagai summary kompetitif salary ini 15 ribu rial per tahun eh per bulan gak ada text kemudian environmental bersih friendly sekolahnya bagus buat anak-anak rumahnya gratis research facilities juga sangat terbaru terus karena kampus baru jadi ofisnya itu apa ya new office vibes kita bilang kekinian saya bilang nyaman juga multinational environment halal food jelas karena di Saudi free umroh ke Madinah dan juga privilege buat dapat haji tapi ada costnya juga tadi kan enak-enaknya doang tapi ada juga yang negatif pastilah ya pertama most professor are demanding jadi kalian siap kerja keras sebagai kuda disini terus harus research 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 terus kalian bisa juga mengerjakan hal lainnya yang hobi kalian tapi tetap utamanya adalah research terus kita harus publish research di Q1 atau highly impact factor journal jadi harus yang terbaik di jurnal asal-asalan terus apa sih 9 to 5 working hours itu ini bukan 9 to 5 ini 9 a.m. 5 p.m. enggak lah kita tuh harus ready anytime bahkan bisa dibilang kita harus ready selama berapa 18 jam atau beberapa profesor gak semua kayak gitu intinya kita harus ready anytime tiba-tiba di email malam-malam di email ketika weekend itu harus ready kemudian tidak enaknya tuh karena di kaos tuh ini ya isolated jadi jauh dari mana walaupun tadi Nova bilang satu jam tetap aja satu jam kalau lagi mager gak akan keluar juga gitu ya apa namanya kita tinggalnya di situ-situ aja yang terakhir semi monoton buat non-muslim jadi kalau buat yang muslim kan enak ya jadi oh kalau pingin ini pingin umroh pingin pingin Madinah gitu tapi buat yang non-muslim kan gak bisa ke Mekah sama ke Madinah jadi mereka kalau gak ke jedah yaudah jalan-jalan aja ke kota-kota lain gitu ya misalnya ke historical site gitu ya ke pantai dan kaos tuh Saudi Arabia tuh tidak hanya Mekah dan Madinah tapi banyak juga historical site yang bisa dikunjungi banyak gitu dan itu salah satu destinasi wisata untuk yang teman-teman muslim dan non-muslim mungkin itu aja yang terakhir silahkan persiapkan semuanya dan yakinlah apa yang kalian kerjakan saat ini persiapan yang kalian siapin hari ini akan terbayarkan nanti ketika sudah diterima jadi postdoc di kaos ini slide terakhir yang tadi sudah disampaikan oleh Naofal juga silahkan kalian catat screenshot dan juga apply dan jangan lupa ini yang website pamungkas yang saya bilang website pamungkas untuk warga Indonesia adalah website kaos Tina ini adalah website kita sendiri komunitas Indonesia disitu tersedia tips and trick gimana caranya biar jadi student kaos di kaos ada apa aja dan juga jangan lupa Instagram kita punya Instagram kaos Tina silahkan follow juga kaos Tina untuk melihat aktivitas-aktivitas kita apa aja yang ada di kaos terima kasih baik terima kasih mas Andika sangat detail dan komplet sekali tadi katanya ini ya mas yang sedikit menarik monoton ya maksudnya di kaos sendiri sudah banyak wahana wisata ya mas di dalamnya ada ini ya yang apa namanya biling ya biling kemudian ada pelam renang juga terus juga pantai-pantai-pantainya juga bagus ya mas banyak juga dan rekan-rekan juga bisa mampir ke King Abdullah Economic City kaik juga tidak terlalu jauh ya mas dengan kaik juga iya iya betul sekali ya kalau misalnya kita apa misalnya tempat bowling cuma jalan kaki 10 menit dari sini sekali 2 kali mungkin senang tapi kalau misalnya sampai udah sampai 20-20 kali kan bosen juga ya gitu tapi at least ada di sini dan aksesnya gampang sekali buat teman-teman yang suka olahraga wah itu kaosnya sangat the best lah jadi mau olahraga itu ada aja di sini mulai dari basket mulai dari sepak bola biliar bowling renang kriket bela diri ada semua di sini jadi apa ya sudah tersedia lah apalagi yang suka olahraga ya mantep terus kemudian juga event yang sering sekali ya rekan-rekan jangan khawatir kalau di Indonesia itu mirip dengan ITPU game atau UI ya yang sering banget tiap kali itu ada event atau tiap hari mesti ada beberapa event di kaos seperti yang di sini kan ya mas tiap hari ada yang biasanya seminar ada mungkin ada conference ada workshop atau apa yang itu bisa ada secara gratis dan dari pihak kaos juga sering undang ya mas dari profesor dari luar ya tadi juga sudah disampaikan mas Andika dan mas Taufal juga iya jadi kalau secara internal kita share komunitas di sini komunitasnya juga sangat dinamis jadi untuk mengurangi kejenuhan kita bikin acara sendiri dari kita untuk kita entah itu acara-acara tentang anak-anak hiburan games banyak di sini sebenarnya tiap minggu tuh ada aja acaranya bahkan kayak band juga ada di sini sebenarnya jadi menarik lah secara internal saya bilang secara internal kayak gitu jadi walaupun memang di luar ada kegiatan juga dari kamu dari pemerintah jadi kita harus priat dulu jauh kejedah harus satu jam dulu tapi bisa kejedah kejedah banyak sekali bisa kita lihat banyak acara di sana enaknya kalau kita punya kendaraan dalam garis besar kalau kita punya kendaraan pribadi itu enak kalau misalnya saya nggak punya mobil bisa rental oh iya mas untuk yang kejedah barangkali yang ingin lebih cepat ya bisa naik ke kereta haramnya ya dari kayak ya mas tapi itu iya tapi dari kaus ke kayaknya dulu kita ke kayaknya dulu udah sekitar enggak setengah jam eh iya kalau setengah jam 20 menit dari kaus ke kayak katakanlah setengah jam nanti dari kayak baru kejedah lagi walaupun cepat tetap aja itu bulak balik ya tapi intinya kalau mau hiburan yaudah naik bis aja naik bis kaus itu yang sudah tersedia gratis bahkan ada teman-teman yang memang dia setiap wikian pasti kejedah naik bus itu sebenarnya hiburan tuh tergantung kita ya misalnya kalau kita memang pingin spend time waktu buat di jalan sejam dua jam itu enggak masalah tapi kan ada juga orang yang mager ya malas ya sejam di rumah aja gitu tapi kita sebagai komunitas di Indonesia juga punya kegiatan sendiri juga jadi misalnya ngumpul gitu ya komunitas di Indonesia katakanlah weekend ini ngumpul makan bareng atau enggak jalan-jalan misalnya keluar kaus jalan-jalan share family gathering itu ada juga jadi enggak masalah sih mantap sekali mas jangan khawatir ya rekan-rekan jangan khawatir merasa sedih atau sendiri ketika di kaus coba dulu apply ya barangkali rejeki dari teman-teman juga diterima dan bisa bertemu dengan mas Andika kemudian mas Hadi ataupun mas Naufal yang sangat menarik mas tadi juga sudah dijelaskan mas Andika dan juga mas Naufal bahwasannya ada program visiting student apakah ini diperkenankan untuk mahasiswa S2 ataupun S3 mas atau hanya mahasiswa S2 saja untuk visiting student itu S2 S3 S3 juga bisa ya mas betul bisa juga ada juga bahkan ada orang Indonesia yang pernah dia S3 di Spanyol kemudian dia visiting student di kaus selama kalau gak salah dia itu 4 bulan terus dia udah pulang lagi ke Spanyol kemudian sekarang udah lulus udah kerja di Spanyol ada juga yang dari Taiwan dia S2 di Taiwan ke kaus udah lulus S2 balik lagi ke kaus sebagai S3 jadi bisa S1 bisa S3 bisa S2 bisa S3 gitu banyak sekali masalah fasilitasnya baik mas kita tadi sebagian sudah dijawab juga oleh mas Naufal di kolom chat ya gantian ya tadi mas Andika sekarang mas Naufal terima kasih mas Andika dan mas Naufal ini sangat kalau istilahnya nah jaman sekarang sat-sat-sat-sat gitu yang istilahnya lebih cepat terima kasih kita keep dulu ya pertanyaan barangkali ada yang belum dijawab atau belum kita kupas kita langsung hadirkan mas Andika tetap di sini ya mas Andika kemudian ada kita perkenankan hadir untuk mas Hadi selamat siang ya sekarang udah mulai menjelang siang-siang mas Hadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bisa dengar ya bisa mas oke jadi saya langsung aja ya silahkan mas monggo mas bisa dilihat bisa mas bisa boleh di view yang lebih besar mas sembari menunggu mas Hadi sekaligus kami ingin menyampaikan bahasanya mas Hadi ini saat ini full ya sebagai salah satu yang menjadi bagian dari kaos innovation di bagian dari teknologi deployment teknologi deployment spesialis terima kasih sudah bisa mas oke udah ya bisa mas ya langsung aja jadi terima kasih kembali atas apa waktu yang disediakan untuk saya dan juga teman-teman yang bersedia mendengar sebetulnya saya bukan ahli bidang HR ya dan saya juga baru masuk ke kaos tahun lalu jadi sekarang kira-kira setahun lapan bulan di kaos sedikit tentang saya sebelumnya saya bekerja di Australia dan saya juga S1 nya S2 dan S3 di Australia background saya chemical engineering teknik kimia saya sempat bekerja di bidang power generation dan wastewater treatment dan kemudian sekarang saya terjun di bidang innovation management sebetulnya serendipity ya gak sengaja jadi waktu itu ada GFC global financial crisis kerja saya yang sebelumnya ter-affected dan akhirnya saya dapat kerja baru di bidang inovasi dengan Universitas Newcastle di Australia bukan Newcastle di England dan kemudian saya bekerja di UNSW sebelum saya pindah ke kaos jadi secara garis besar tugas saya di sini untuk mengkomersilkan exciting early stage technology dari research kepada industri supaya kita bisa ada aplikasi dari research yang kita hasilkan bukan hanya publications dan writing papers walaupun itu penting untuk teman-teman tapi kita juga ingin membuat sebuah social and economic impact juga untuk orang-orang jadi ini beberapa technology yang saya pernah terlibat sebelumnya di Australia yang sudah saya lisensikan atau kita spin out sebagai company saya terlibat dengan negosiasi beberapa saya yang lead dan beberapa saya yang support itu jadi quite ranging dari mineral processing teknologi ke hydrogen storage ke carbon capture sampai ke life science drug development juga dan saya mau kasih tau yang renovation bioscience ini sebetulnya the inventor is Indonesian jadi dia buat PhD dia menghasilkan research mengenai extraction of phenol dari sampah buah buah apple dari kulit apple yang kemudian dia bisa komersilkan untuk sebagai anti-oxidans dan untuk krim skin dan alhamdulillah dia lumayan berhasil jadi presentasi saya hari ini saya bagi dua itu jadi setengah mengenai karir saya di di kaos innovation dan setengah mengenai bidang kerja bagaimana untuk mengapply kerja di di kaos kita sudah sebutkan tadi dengan Mas Andika Mas Naufal mengenai tiga divisi di kaos jadi kaos bidang researchnya melingkupi seluruh science and technology kecuali life science atau medical science tapi selebihnya ada dan kita juga tidak termasuk bidang business dan management ini ini ada beberapa research center yang tadi juga sudah disebutkan dan kemudian kaos juga memiliki core labs which is the support labs untuk kaos jadi mereka yang manage dan operate beberapa fasilitas di kaos yang menunjang research seperti yang Mas Andika sebut research about tool misalnya kaos inovasi sendiri sebagai divisi of kaos tujuan kita adalah untuk putting research to use jadi kita juga mencoba untuk merealisasikan visi dari almarhum King Abdullah untuk mengembalikan global golden age of knowledge from the Islamic world jadi visi kita untuk bagaimana research-research yang ada di kaos ini bisa diaplikasikan di industri atau di populasi kita untuk membuat real impact in the economic and financial and social impact visi kita sesuai dengan visi Saudi 2030 untuk men-develop human capital yang mempunyai entrepreneurial mindset and then to grow deep tech ecosystem in Saudi Arabia dan juga untuk mendiversification of Saudi Arabian economy to non-oil dan juga kita untuk meng-encourage new industry dan juga membantu SME small medium enterprise small medium business yang ada di Saudi dalam inovation ada beberapa tim jadi tim saya di technology transfer office kami bagian office yang khusus untuk mengkomersilkan intellectual property atau HKI kalau di Indonesia hak kekayaan intelektual yang ada di kaos jadi hasil research dari Mas Nova atau Mas Endika misalnya yang ada di kaos ada inovasi inovasi baru invention baru akan datang ke kita kemudian kita yang akan menganalisa commercial value-nya dan bagaimana kita memprotect HKI-nya dan bagaimana kita kemudian mencari industri partner yang kita bisa license di technology selain dari technology transfer office kaos sendiri mempunyai ekosistem innovation model yang sangat epic menurut saya jadi kita mulai dari entrepreneurship center jadi ini tim kita yang membantu mewujudkan startup-startup dari students atau staff dan juga faculty yang ada di kaos jadi sebagai student dan staff di kaos Anda punya support untuk kalau mau buat startup jadi ada program mentorship dan juga funding yang ada jadi ada takadam funding namanya takadam funding ini bisa kalau successful dia akan kasih 40 ribu dolar untuk setiap startup yang successful enter the funding bisa dilihat di website kita nanti kemudian kita juga ada innovation venture innovation venture ini adalah venture capital dari kaos mereka invest mereka bisa invest up to 8 million dollar a year to any startup tapi startup-nya based in Saudi Arabia atau ada keinginan untuk pindah ke Saudi Arabia dan kalau ada sinergi dengan kaos dan itu akan lebih bagus selain itu kita ada tim yang men-support SME jadi ada tiga tim ini strategic innovation team dan SME innovation jadi mereka support small business small medium business yang ada di Saudi bagaimana menjadi lebih inovatif jadi mereka provide support dan kemudian sekarang kita sedang membuat industry 4.0 lab yang akan mengajar this family business biasanya untuk bagaimana menjadi lebih sophisticated dalam manufacturing kemudian kita juga handle consultancy service jadi kalau ada industri yang bukan hanya mencari teknologi tapi juga mencari expertise di kaos kita bisa negotiate consultancy agreement dengan industri tersebut misalnya mereka inginkan research di bidang atau feasibility studies atau hanya ingin membuat material testing for example kita bisa arrange menggunakan consultancy agreement yang terakhir di research and technology part ini adalah technology part kami yang ada di kaos jadi any industry yang mau set up base di Saudi Arabia bisa menggunakan fasilitas kami bisa set up base in kaos juga yang ditarget adalah industri yang deep tech based on deep tech jadi bukan hanya software application saja walaupun bisa tapi prioritas adalah industri deep tech di dalam technology park ini kita ada kalau enggak salah 2,9 hektare jadi kalau small industry mungkin lebih ke higher room office facility tapi big industry seperti Saudi Aramco Dow Chemical mereka membuat bangunan mereka sendiri R&D sebagai di dalam tech transfer office TTO kita ada tiga function yang pertama discovery yang saya sudah jelaskan tadi jadi any new disclosure invention dari professor dari researchers datang ke kita kita analisa dan kita lihat apa strategic for the IP apakah kita patentkan trademark copyright dan kemudian kita memiliki development function development function ini untuk men-scale up teknologi teknologi yang 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 ada high commercial value jadi kita akan scale up dari teknologi readiness level 2 atau 3 to a bigger prototype dan kaos memiliki funding sebanyak 20 miliar dolar per tahun yang kita bisa gunakan untuk proof of concept jadi ini salah satu fasilitas di kaos yang membuat saya tertarik untuk datang ke kaos dan akhir adalah deployment function jadi saya di deployment lebih ke talk to industry try to understand apa yang mereka perlukan teknologi apa yang mereka perlukan atau expertise yang mereka perlukan in the end is trying to bring licensing from kaos technology kepada industry dan juga untuk membring consultancy projects back to university so at the end of the day kita try to deploy our technology to industry and also deploy our expertise in terms of consultancy so we bring some revenue back to kaos mungkin ada yang familiar dengan technology value of debt this is quite standard graph untuk orang yang berkecil di inovasi jadi inovasi biasanya dibagi jadi nine technology readiness level dari basic principle until mature product dan biasanya dalam akademia resource yang kita ada money dan juga human resource biasanya kita hanya bisa membangun sebuah teknologi up to lab scale or a bit bigger than lab scale tetapi industri mereka tertarik dengan teknologi tapi mereka hanya tertarik ketika sudah ada proof of concept which is about TRL 6 or 7 jadi ada gap disini gap funding dan even for universitas yang high rank seperti University of New South Wales waktu itu kita tidak ada proof of concept funding tapi KAUS memiliki 20 miliar dolar proof of concept funding to address this value semestinya KAUS lebih berhasil untuk meng-scale up teknologi dan sebagai industri akan lebih tertarik untuk men-take up melisense teknologi yang sudah lebih mature So in summary KAUS innovation terutama dalam teknologi transfer office kita membantu industri dengan meng-identifikasikan suitable technology yang mereka perlu atau mereka inginkan dan kita bisa offer free technology evaluations jadi mereka bisa mencoba atau melihat teknologi yang kita sudah hasilkan dan dari proses evaluation tersebut mungkin mereka akan bilang yes we are interested in this technology but we need to reduce the risk of the technology by scaling it up to this and that berdasarkan dari hasil evaluasi tersebut kita akan mengakses proof of concept funding kita yang tadi saya sudah bilang untuk meng-scale our technology to make it easier for the industry to take up and at the end of the day what we want to give adalah licensing of technology dan juga kita provide consulting opportunity untuk industri kalau berdasarkan statistik jadi kaos masih termasuk Iang mungkin Mas Andika lebih tahu jadi kita 13 tahun sekarang dari 2009 jadi the first 10 years itu lebih difokus untuk meng-increase research capabilities dengan meng-hire high impact professor kemudian researcher dan juga untuk membeli fasilitas fasilitas instrument research yang canggih kita ada 6 nuclear magnetic resonance spectroscopy that's quite quite a lot jadi the first 10 years lebih ke research capability dan kemudian sekarang kaos ingin fokus untuk translation of those research to industry melalui IP dan so far kita sudah membuat 170 deals of licensing deals of IP waktu bos kita director kita datang 2018 atau 2019 total deals cuma 15-16 deals sekarang kita sudah grow to 170 deals kita ada jumlah 1,800 invention disclosure 4,000 patent applications 900 patents granted 400 US patents beberapa licensing partner kita adalah company ini Saudi Aramco Sabik Edama Red Sea Farm Wirekit dan juga yang paling cool McLaren yang tadi sudah disebutkan jadi ini numbers kita jadi waktu financial year up to 2019 kita ada 16 deals dan sekarang kita about 62 deals in 2022 jadi kita memang fokus untuk translation of research mengenai pekerjaan di kaos untuk merefresh your mind again kaos sebetulnya adalah mini city it's a living lab di dalam kaos ada kampus student academics and staff jadi bukan hanya pekerjaan ini aja yang diperlukan tapi kita ada residential kita ada schools daycare supermarket recreation facility sports facility restaurant cinema stadium museum marina as well bus dan kita punya utility sendiri kita punya wastewater and solid waste recycling facility jadi pekerjaan itu bukan hanya fokus ke students akademia atau professional staff seperti saya tapi juga teachers sangat diperlukan jadi kalau ada yang berprofesi sebagai guru sangat diperlukan juga di kaos di dalam marinas for example kita juga perlu captain untuk boat dan untuk bidang management siapa yang tadi ada pertanyaan bidang management mungkin kita enggak ada studi bidang management tapi this whole city needs to be managed jadi untuk pekerjaan ini di semua bidang bisa masuk dan kaos is always looking for the best talents jadi anyone in the world can apply sekarang ada requirement to increase Saudi sessions jadi kaos juga harus apa harus turut dari polisi dari Saudi Arabia untuk meningkatkan jumlah orang Saudi yang bekerja di kaos terutama di professional level yang professional level 1, 2, and 3 ini sedikit demografi ada di kaos jadi kita ada banyak demografi fakulti profesa ada 175 mungkin sekarang sudah 180 400 researchers students postdoc kita ada 29% Saudi employees punya average age 39 years old kita ada 253 research tenants ini tenants yang ada di kaos research technology park dan non-academic staff jadi saya termasuk dalam non-academic staff kemudian ada teachers ada security dan lain sebagainya ini ada demografi lagi mengenai kaos jadi sekarang sekitar 50-50 antara female dan male residence yang ada di kaos dan untuk appreciate seberapa besar kaos residence kita ada 8000 orang dan ini yang tinggal di kaos kalau tidak salah karena ada yang bekerja yang tinggal di jedah atau tinggal di tual jadi kalau siang hari jumlah kita sekitar 10.000 jadi it's a big community dan berdasarkan countries yang ada this is the top three mungkin kalau orang Indonesia di bawah 100 kira-kira mungkin 70 mungkin of Indonesian community termasuk anak-anak working and living at kaos mungkin tadi udah dijelaskan ada banyak fasilitas di sini saya tidak perlu menjelaskan lagi tapi once you are accepted to enter kaos akan ada HR koordinator yang akan di assign untuk teman-teman yang akan membantu relocation activities dari visa application airline booking shipment dan lain sebagainya untuk melihat karir di kaos bisa lihat di website ini yang tadi mungkin Andika sudah sebutkan juga tapi di sini ada tiga area sebagai university staff sebagai faculty maksudnya profesor kemudian sebagai researchers bisa dilihat mana yang ingin diinginkan bisa dilihat vakansi yang ada di situ dan seperti yang Andika bilang LinkedIn is also best way to search vakansi yang ada di kaos jadi ini yang kemarin saya latest lihat jadi it's not just professor or postdoc research scientist tapi ada juga lab manager communication strategist ini lebih ke comms communication and branding jadi ada banyak different type of career di kaos untuk preparation mungkin saya rasa sama dengan semua pekerjaan yang ada kita harus prepare resume kita dan modify to the specific job yang kita inginkan dan juga cover letter sangat penting untuk punya LinkedIn profile dan seperti yang Mas Andika bilang mereka akan buat background check make sure your digital footprint clean dari hal-hal yang political atau yang tidak berkaitan dengan professional seperti yang Mas Andika juga bilang do your homework check the division or the manager yang kalian akan apply find out what they need what they want just prepare for the interview kemudian bahasa Inggris harus harus bagus mengenai interview proses waktu saya dulu jadi setelah saya apply waktu itu saya apply melalui LinkedIn kemudian agak lama juga dua bulan baru diproses oleh HR yang menghubungi saya kemudian kita set up interview dengan HR dulu mereka akan proses filter beberapa application dan kemudian interview dengan line manager setelah interview dengan line manager interview dengan HR director sebetulnya HR director ini lebih ke mau ngecek saja apakah kita sanggup pindah kerja ke negara lain dengan family kalau ada family dan apakah kita sanggup hidup di Saudi Arabia jadi lebih ke formalitas saja kemudian waktu itu saya juga di interview dengan grup director kita dan grup VP mungkin gak semua orang prosesnya seperti ini tapi biasanya pasti ke line manager dan ke director setelah interview proses akan ada waktu acceptance proses akan ada negosiasi negosiasi salary dan lain sebagainya setelah negosiasi mereka akan buat due diligence checks atau background checks yang Andika bilang jadi mereka akan buat sangat toroh sangat detail mereka akan lihat degree attestation betul gak kita tamat di universitas ini misalnya jadi dia akan cek universitasnya apa betul ada orang yang namanya Hadi Subikar dulu study di sini kemudian mereka juga akan buat criminal check di negara yang kita tinggal apakah itu Indonesia atau di Australia waktu itu dan mereka juga ingin health check health check ini yang mereka lihat adalah lebih ke HIV dan juga hepatitis C kalau gak salah ya mungkin Mas Andika Mas Naufal bisa betulkan dan juga school jadi mereka juga ingin cek anak-anak kita gimana sekolahnya waktu itu saya juga ajok kalau anak saya gak diterima mungkin saya gak akan diterima juga jadi sangat detail background checknya jadi saya harus prepare report anak-anak untuk dari sorry dari 3 tahun sebelumnya dikirim ke mereka dan dan itu part of the due diligence checks baru setelah itu accept and latest akan keluar dan kita kalau kita agree kita tanda tangan dan kemudian ada new HR team yang akan bantu kita untuk visa application clearance relocation process dan kemudian sampai datang di kaos waktu saya itu karena during covid jadi saya interview kira-kira februari 2020 kemudian saya sudah agree semuanya kira-kira april 2020 tapi karena saudi embassy di australia ditutup visa application baru bisa dibuat tanggal sorry waktu desember tapi sebelum visa application itu kita sudah buat semua due diligence degree attestation criminal check dan saya sampai di kaos februari 2021 jadi prosesnya panjang kira-kira setahun untuk saya waktu itu but it's quite common ada yang 6 bulan 6 bulan is minimum jadi slide ini cuma untuk mengingatkan bahwa bekerja di kaos bukan hanya sebagai kaos employee bisa juga sebagai employee of subcontractors atau industry tenants yang ada di kaos seperti Saudi Aramco ada di kaos juga SABIC R&D juga ada di kaos Dow Chemical R&D ada di kaos jadi teman-teman bisa apply melalui website mereka masing-masing dan you might end up in kaos juga dan kemudian kita juga ada subcontractor MACC dan costliner these are subcontractor yang ada di kaos yang menyediakan service untuk kaos dari facility management MACC mereka lebih ke facility management costline lebih ke recreational facility boat marina management dan lain sebagainya jadi itu saja mudah-mudahan ada gunanya dan kalau ada pertanyaan kita bisa kita bisa jawab insya Allah terima kasih mas Hadi luar biasa sekali mas ini detil banget dari proses apply bagaimana mas Hadi apply di kaos sendiri kemudian untuk kerja yang kami ingin tanyakan ketika apply pertama memang langsung spesifik sebagai teknologi deployment specialist atau di bagian umum dulu baru nanti dari kaosnya dipetain mas apakah memang langsung teknologi deployment specialist waktu itu memang langsung ke teknologi deployment specialist kebetulan background saya juga exactly mengenai teknologi deployment jadi memang itu yang saya apply jadi memang sesuai mas dari awal dan tadi juga sudah disampaikan mas Andiga di linkedin kemudian juga di web nya kaos ada banyak sekali postdoc selain postdoc ada research assistant juga tadi teman-teman bisa nih misalkan teman-teman masih punya gelar S2 belum S3 saya coba apply jadi research assistant bisa bareng-lali rejeki siapa tahu yang penting kita coba dulu kemudian tadi sudah sangat cepat sekali makanya kami sebut mas Andiga dan mas Novel ini sebagian sudah dijawab lewat kanal chat dari Zoom meeting kemudian kami akan buka pertanyaan maksimal 2-3 karena mengingat kami yang di Saudi pemateri juga saat ini akan menjalankan sholat ibadah Jumat dan kita akan buka 2-3 silahkan teman-teman open mic tapi ada roomnya ada aturannya yang belum dijawab di kolom chat jadi rekan-rekan boleh tanya yang sekiranya yang belum dijawab oleh Mas Andiga dan Mas Novel yang belum ditanyakan di kolom chat jadi biar beliau-beliau tidak mengulang dan yang sudah ada di kolom chat teman-teman tinggal scroll tinggal scroll tinggal lihat checklistnya apa saja tadi baik kami akan buka silahkan teman-teman open mic boleh resen juga ya resen dulu boleh kita akan pilih 2-3 orang baik ini ada sudah satu orang ini Mbak atau Mas Juventa silahkan Mas terima kasih sebelumnya saya ingin bertanya langsung ke Mas Andiga karena kayaknya ini lebih pas saya tadi sempat nanya saya juga punya teman yang sudah di kaos Kang Cahli kalau Bapak sekalian tahu saya sempat nanya kalau untuk PSD apakah memang penting kita sudah punya suatu publikasi jurnal yang terindeks Q1 atau 2 di Skopus apakah saya juga sudah coba sudah punya beberapa publikasi tapi memang masih yang nasional belum yang internasional itu seperti apa apakah memang chance untuk pikerimanya kalau kita punya publikasi yang sudah terindeks secara internasional baik apakah memang jansinya bakal lebih seperti apa terima kasih langsung mas silahkan mas kalau punya lebih baik kalau enggak enggak apa-apa contohnya saya juga waktu itu belum punya publikasi indeks yang baik jadi tapi saya diterima jadi kalau untuk PSD lebih relax tapi untuk postdoc memang harus bisa mendemonstrasikan ada bukti kalau kita sudah pernah di publikasi di jurnal yang bagus tapi untuk master dan PhD itu tidak mesti kalau ada bagus cuman at least melihat oh ini orang sudah pernah menulis pernah publikasi mau konferens mau jurnal enggak masalah gitu enggak usah khawatir kalau buat taftar PhD terima kasih mas Andika semangat ya bisa mas terima kasih kita akan geser ke pertanyaan berikutnya barangkali Bapak Ibu disini sudah ada satu lagi yang bertanya Pak Sidik Susi Lokami persilahkan Pak halo yang Raisen atau ada rekan-rekan selain Pak Sidik yang Raisen oke silahkan Pak Ilham dulu ya Pak Ilham Mauidin baik terima kasih mohon maaf saya ingin bertanya khususnya saya sebetulnya saatnya sedang S2 di Jepang tapi berminat untuk S3 di kaos seperti itu ya saya sudah sebelumnya sebelum saya datang ke Jepang saya sudah daftar 2-3 kali di website kaos itu kaos fellowship tapi gagal Mas Andika maksudnya sudah sampai mungkin dari tahun 2019 saya lulus saya apply 2020 2021 saya apply lagi tetap gagal juga akhirnya 2021 saya pindah ke sini saya agak ada hati lagi untuk ingin ke kaos untuk menuju S3 karena saya rasa bidang bioengineering disana secukup masif nah kira-kira sebenarnya apa sih mas yang benar-benar dilihat karena saya sudah improve setman of purpose segala macam berkah saya upgrade lagi tapi kok kayaknya mungkin apakah karena tidak apply JRE test mungkin ya apakah itu juga salah satu menjadi tolak ukur atau misalnya untuk S3 ini seperti apa kira-kira mungkin tips dari segi penyiapan dokumen karena beberapa berkah sebelumnya saya sudah menyiapkan dan upgrading tapi tetap tetap belum bisa nah ini mungkin itu karena untuk master ya untuk S3 mungkin nanti perlu untuk approach ke profesor dulu disana barangkali ya mungkin apakah JRE test disini juga menjadi tolak ukur untuk mendaftar disana terima kasih mas Anika langsung jawab aja ya silahkan mas oke jadi kalau untuk S2 memang S2 Indonesia S2 Indonesia aja itu sulit kalau untuk di kaus jadi kalau daftar mending langsung MSPSD itu nomor satu karena Indonesia itu termasuk kalau saya bilang sih termasuk tier 3 tier 1-nya orang Saudi orang US tier 2-nya orang European kita itu tier 3 jadi kalau cuman orang Indonesia daftar hanya S2 saja biasanya itu langsung di skip tapi kalau kita daftarnya Master PSD itu di consider jadi kalau misalnya masih ingin balik lagi ke kaus pastikan aja langsung Master PSD atau PSD itu nomor satu kedua gagalnya tuh pas lagi baru daftar karena Master jadi langsung tidak mau menghubungi profesor karena tersaringnya disitu tapi kalau untuk PSD ada peluang lebih bagus karena Mas Ilham itu hubungi profesornya dulu hubungi profesornya dulu setelah hubungi profesor profesor sudah tahu dan dia bilang oke saya bersedia untuk jadi sponsor kamu baru daftar nah nanti ke si itu tinggal statement of purpose-nya sama CV-nya dibagusin bukan berarti CV-nya Mas Ilham jelek ya bukan berarti statement of purpose-nya jelek tapi kita masalah salah satunya masalahin aja citizen salah satunya karena itu sempat jadi isu juga memang ada satu orang Indonesia yang diterima jadi cuma master aja tapi itu gara-gara apa ya dulu tuh kalau gak salah master PSD cuma jadi master aja yang penting kalau Indonesia mending langsung aja milihnya master PSD kayak gitu terus apalagi ya dari kampus mana aja itu gak masalah sebenarnya karena ada kampus kita bilang kampus non-ITB aja ada beberapa disini jadi gak masalah nanti kalau misalnya memang mau daftar lagi make sure professor udah kenal dulu sama Mas Ilham ya terima kasih banyak Mas Andika terima kasih Mas sudah membuka tabir ya peluang chance yang mana aja yang lebih banyak terima kasih Mas Andika namanya sedikit boleh boleh silahkan Mas apalagi buat Mas Ilham kalau misalnya lanjut S3 lulusan dari Jepang kau seneng lulusan Jepang sama Korea oh iya bener-bener karena S2-nya Jepang itu caca malah lebih tinggi jadi ini lulusan Jepang bukan lulusan Indonesia ya tetap terima kasih Mas terima kasih Mas Nava kita masih satu lagi ya kita mau kasih kesempatan untuk perempuan silahkan Mbak Rian ya tadi sudah boleh tapi agak cepat ya Mbak karena video-video ini sudah akan waktu selajiban silahkan Mbak oke terima kasih Pak saya izin bertanya suara saya terdengar dengan jelas terdengar oke siap Bismillah jadi saya ingin bertanya dua pertanyaan ya kakak-kakak semua pertama itu saya sempat lihat itu ada tiga ini ya tiga apa rekomendasi gitu apakah boleh dimix satunya dari atasan dua lagi itu dari dosen apa universitas yang lama gitu dan seberapa apakah tingkat dosen itu juga diperhatikan oleh kaus itu sendiri terutama profesornya gitu nah terus habis itu yang kedua terkait tadi itu sempat yang kedua itu terkait ini ya apa sih namanya IPK tadi mohon maaf sedikit berinsip terkait IPK tadi itu misalkan anggap IPKnya misalnya standar tapi rekomendasi letter dan juga jurnal-jurnalnya itu bagus apakah itu jadi pertimbangan atau tidak kayak gitu nah palingan itu sih kakak-kakak semua terima kasih atas kesempatannya baik silahkan Mas Andika Thomas oke saya duluan aja ya waktu saya daftar saya daftar pakai dua profesor dan satu atasan di kantor itu terima dan posisi profesi dosennya menurut saya sih penting jadi cari dosen yang benar-benar posisinya tinggi ya profesor full profesor kalau masih kayak asistem gitu kayaknya kurang terlalu ini ya kurang terlalu strong lah jadi itu bisa kongkali-kongkanya misalnya ada satu profesor bagus di jurusan tapi bapak gak ngambil kuliahnya bilangnya Pak saya pilih daftar ke KAUS misalnya saya tahu kayak tidak ngambil kuliah bapak tapi bisa tolong bikin rekomendasinya waktu itu saya ngambil dua satu beneran dosen saya tapi bukan profesor satu lagi benar-benar profesor dan kalau saya waktu itu Wakil Dekan eh bukan Wakil Dekan sorry Wakil Rektor jadi posisinya tinggi itu penting kalau di kantor itu atasan saya langsung bukan senior manager tapi manajer-manajer aja tapi dia dekat sama saya jadi dia tahu saya tuh kinerja seperti apa itu nomor satu pertanyaan nomor dua ya consider kalau misalnya IPK-nya biasa-biasa aja tapi kita menunjukkan bahwa kita rajin publikasi dan publikasi kita kualitasnya bagus itu di consider sama profesor apalagi S3 ya mungkin Nova mau nambakan ya paling sedikit nambahin kalau saya karena saya tidak ada pengalaman kerja pada saat itu jadi tiga-tiganya saya dari profesor di universitas saya tapi memang betul kata Bang Andika jabatan itu penting untuk profesor tersebut tapi kalau saya nursing letter kedekatan juga penting jadi kalau profesor yang ngasih general apa sih disebutnya itu generic generic letter of generic kalau ngasihnya cuma generic kayak ya anak ini saya ngajar gitu-gitu tapi kalau misalnya dia kenal sama kita dan kita dapat A apalagi kita dapat A di kuliah itu pasti langsung ya ini anak pinter ini anak bagus saya selalu waktu minta letter of recommendation ditanya kamu kok nilainya apa A oh yaudah saya kasih langsung jadi dia biasanya seperti itu itu mempengaruhi terus yang kedua untuk yang publikasi benar kata Bang Andika itu IPK penting tapi di tempat saya setahu saya juga IPK nggak harus 3,5 juga ada kok yang keterima di kaos 3,2 segala-galanya tapi memang publikasinya banyak dan apalagi kalau kalian S3 itu yang dilihat itu selain publikasi profesornya jadi kalau profesor udah seneng sama kalian itu bahkan misalnya IELTS kalian di bawah 6,5 kalau profesor kalian udah suka profesor tuh bisa nge-push buat keterima itu bisa di tempat saya banyak orang-orang Cina yang sekali lagi mungkin karena lulusan Cina juga dihargai besar di Saudi Arabia itu banyak yang bahasa Inggrisnya masih kurang tapi mereka bisa banyak keterima di kaos nah itu jadi pertimbangan selain riset selain IPK itu riset termasuk untuk S3 kalau untuk S2 mungkin baik S2 S3 kata Bang Anika sebelumnya terima kasih tapi ini berlaku untuk semua dan untuk semua partisipan apalagi pas lagi interview sama profesor kalian harus menunjukkan kalau kalian tuh memang orangnya mau untuk belajar ada banyak profesor yang tidak mau meng-hire karena orang itu terlalu keras kepala misalnya saya saya mengerjakan A saya cuma ingin mengerjakan A saya ingin daftar kaos hanya ingin mengerjakan A karena si profesor mengerjain yang B nah harus ketika daftar dan ketika interview harus menunjukkan kalau misalnya saya juga tertarik juga mengerjakan B saya punya pengalaman di A tapi saya juga mau mengerjakan yang di B jadi lebih fleksibel dan saya berdasarkan diskusi dengan beberapa postdoc yang meng-hire misalnya postdoc itu ditugaskan profesornya untuk meseleksi jadi meseleksi tidak hanya profesor langsung tapi si postdocnya dan beberapa profesor mereka lebih suka orang yang bekerja keras hardworking dan fleksibel yang mau diajarin dibandingkan orang yang sudah sudah matang dan gak bisa diisi lagi gitu intinya itu aja baik terima kasih Mas Andika dan Mas Naufal karena sudah tadi kan dua dari tiga sudah kami perkenankan untuk bertanya secara resen sekaligus sebelum kami mohon undur diri kami mohon Mas Andika Mas Naufal dan Mas Hadi untuk closing statement dari acara hari ini motivasi boleh motivasi boleh atau tips pendek juga boleh semacam closing statement kalau dari saya cuma dua kata segera apply kaos terima kasih mantep nih segera apply kaos ya teman-teman sakset nih oke maka Mas Andika suaranya Mas suaranya belum di oke oke kalau dari saya gitu kalau dari saya cepetan cepetan lurus dan apply kaos sama ya oke Mas Hadi Mas Hadi silahkan Mas kalau dari saya ya apa find the job that you enjoy so enjoy find the job and enjoy ya teman-teman apalagi dapat jobnya di kaos ya pasti lebih enjoy ya karena baik terima kasih teman-teman terima kasih rekan-rekannya yang sudah hadir dan juga para narasumber atau pemateri yang luar biasa kami ingin terima kasih sebanyak-banyak karena sudah meluangkan waktu energi dan juga tadi juga sudah bales sangat cepat ya di kolom chat juga terima kasih rekan-rekan yang sudah join juga melalui Zoom juga kami sekaligus ingin mohon undur diri tapi jangan khawatir karena akan ada kampus Saudi lain yang akan kami kupas selain kuliah dan juga kerja ataupun kampus dengan top-top university yang sebelumnya juga pernah di Jepang termasuk Tokyo University atau Taudai dan juga beberapa perusahaan-perusahaan yang di Jepang juga banyak ya rekan-rekan bisa tetap stay di di grup dan akan ada informasi yang terbuka terima kasih terima kasih sekali lagi yang Mas Andika Mas Naval dan juga Mas Hadi sudah melakukan waktunya mohon maaf kami mohon undur diri rekan-rekan sekaligus kami ingin us